Menteri Agama Yakut Kalil Kaumas mengumumkan kuota haji untuk tahun 2025. Indonesia akan mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah pada tahun depan. Kepastian kuota haji tahun depan diperoleh usai hadiri pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah. Kuota haji Indonesia 2024 yang mencapai 241.000 jemaah merupakan kuota terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan ibadah haji. Kuota tersebut terbagi dalam rician jumlah kuota reguler sebanyak 213.320 jemaah haji dan 27.680 jemaah haji khusus. Menteri Agama Yakut Kalil Kaumas pun mempertanyakan kuota yang diberikan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi pada tahun 2025 berkurang yakni 221.000 jemaah. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi akan membicarakan lebih lanjut jika ada tambahan kuota. Alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia dan pihak Kerajaan Saudi Arabia secara resmi sudah memberikan kuota untuk haji jemaah Indonesia tahun depan 221.000. Kemarin saya juga tanyakan kok hanya segini gitu. Dan biasanya kita selalu dikatakan kuota. Dan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia mengatakan nanti on proses lah. Terima kasih.